Di video kali ini saya akan membuat video tentang laptop yang saya pakai untuk daily dan saya siksa sehari-hari Seenggaknya untuk beberapa bulan ini udah saya pakai nih laptop ini Yaitu laptop Asus TUF Gaming F15 F8507ZE Laptop ini minim review di Youtube makanya saya tertarik untuk review tapi gak yang review secara detail gimana fiturnya Terus ya secara-secara basic seperti itu Tapi saya lebih ke review jujur apa yang saya rasakan, keluhan apa yang saya keluhkan dan kelebihan apa yang saya seneng dari laptop ini Nah itu yang akan saya bahas di video kali ini Laptop ini sudah saya pakai sekitar ya adalah 3 bulan sampai 5 bulanan Dan itu sudah cukup membuat saya ada beberapa keluhan yang udah saya rasakan di laptop ini Sebelum itu spesifikasi dari laptop Asus TUF ini dia prosesornya Intel Core i7-12700H Alder Lake dengan 14 Core 20 Thread Dia ada sekitar 6 Performance Core dan 8 Efficiency Core RAM-nya 16GB, DDR5 4800 dan VGA-nya dia RTX 3050 Ti 4GB, GDDR6 128bit Dan juga storage-nya kalau default, kalau bawaan itu dia 512GB PCIe NVMe Gen 3 dan masih ada 1 slot kosong untuk di upgrade NVMe-nya Nah disini saya tambah 512GB lagi saya ambil dari OSCO Nah untuk NVMe si OSCO ini saya juga akan ada videonya teman-teman ditunggu aja Video itu akan tayang beberapa video setelah video ini tayang Nah untuk RAM-nya sendiri, 16GB tadi tuh, dia juga masih bisa di upgrade Dia kan konfigurasinya kan 8x2, 16 Itu masih bisa di upgrade teman-teman misalkan 16x2 gitu tuh bisa Cuman untuk sekarang harga DDR5 itu masih nggak ngotak, masih mahal Jadi kayaknya untuk upgrade RAM ini untuk kaum yang nggak begitu mentingin RAM Atau RAM 16GB udah cukup seperti saya, itu kayaknya nanti-nanti aja deh upgrade-nya Entah tahun depan atau 2 tahun lagi itu masih worth it Untuk keyboard-nya dia standard aja, basic aja Untuk ASUS TUF dan untuk layarnya sendiri dia itu IPS Full HD 15,6 inch 144Hz Dan cukup nyaman di mata, tapi ini bukan layar yang profesional banget Karena untuk keakuratan warna itu masih ada yang lebih baik Dan seperti yang teman-teman lihat di depan ini, saya itu pakai yang namanya monitor kedua Ini adalah LG MK 622 inch, ini saya sambungkan ke si laptop ini dengan konektor HDMI Untuk konektor di pinggirnya itu seperti apa silahkan teman-teman lihat aja Yang nggak jauh beda itu sama aja, cuman yang saya suka dia itu ada Thunderbolt 4 Nah Thunderbolt 4 ini dia itu enaknya bisa untuk pakai VGA eksternal Jadi untuk teman-teman misalkan RTX 3050 Ti-nya ini di 2 tahun ke depan itu kurang Itu bisa ditambah dengan e-GPU, bisa pakai GPU apa aja Misalkan RTX 3080 dan lain-lain itu bisa Misalkan seperti saya ya, saya kan laptop ini saya pakai di 3D modeling untuk arsitektur Itu misalkan 2 tahun lagi saya butuh VGA yang lebih tinggi Saya bisa tuh pakai e-GPU atau eksternal GPU untuk dipasangkan ke laptop ini dan saya bisa pakai VGA yang lebih tinggi Ya simpelnya begitu Kembali ke monitor kedua, ini nggak mengganggu sama sekali dengan kinergasi laptop Saya sudah pakai dan pasti saya pakai karena udah kebiasaan pakai 2 monitor seperti ini Entah di PC ataupun di laptop ya diusahakan Ada monitor kedua waktu kerja di rumah, ya kerja di luar ya itu perihal lain kan sementara aja Dan itu cukup enak Teman-teman bisa pakai monitor 1 lagi sebenarnya Jadi ada 3, 1, 2, dan 1 lagi 3 Pakai si konektor Thunderbolt 4-nya tadi Tapi ada satu hal yang saya nggak suka dari laptop Asus stuff ini Hal yang nggak saya suka itu sepertinya banyak dikeluakan oleh teman-teman di beberapa forum udah saya lihat Yaitu panas Bener nih, ini laptop panas Laptop ini panasnya untuk saya render itu ya Saya kan render itu 3D bisa berjam-jam Ini nggak bohong, laptop ini hampir bisa dibilang 24x7 Dia nggak mati-mati Untuk render 3D itu bisa belasan jam 14 jam, 16 jam Itu render terus tuh, dia nggak mati-mati Itu panasnya suhu prosesor itu sekitar 95-96 derajat Dan suhu VGA, suhu GPU itu sekitar 86-88 derajat celcius Itu panas Tapi suhu itu akan turun kalau kalian ganti pasta Ganti pasta baru Jadi waktu ganti pasta baru itu hanya bertahan sekitar 1-2 bulan Habis itu pastanya dia minta ganti lagi Karena suhunya udah nggak enak Dan itu bener-bener saya alami Dan kemarin sempat saya klaim ke Asus Ya, untuk garansi Dan diganti pastanya Karena capek ganti sendiri Dan itu klaimnya diterima Cuman ada hal yang nggak enak nih Waktu tunggunya Saya ada datang ke 2 Asus Center Yang pertama itu waktu tunggunya 1 bulan Nah itu saya sempat marah tuh disana tuh Karena 1 bulan Ganti-ganti pasta doang 1 bulan Itu kayak membuang waktu banget nggak sih Berapa kerugian yang akan kalian tanggung Kalau kalian kerja dan bener-bener pakai si laptop ini untuk kerja 1 bulan dia harus nongkrong di Asus Service Center Lama kan? Nah ada opsi kedua nih Asus Service Center yang kedua Nah dia itu waktu tunggunya seminggu Itu masih lama Untuk ganti pasta Mungkin karena gratis kali ya Mungkin karena klaim garansi Dan misalkan saya bayar gitu Kayaknya nggak kira selama itu deh Bisa ditunggu sehari mungkin Itu koreksi untuk Asus Semoga bisa dibenerin Sistem yang seperti itu Ya kami pelanggan Asus kayak Ya itu kelemahannya gitu loh Nggak bisa yang sat-sat banget Padahal ya Service Center-nya nggak yang rame-rame gitu Masih sepi juga Dan semoga itu bisa dibenerin nih Untuk para petinggi-petinggi Asus Semoga bisa jadi koreksi untuk kedepannya Pada akhirnya ya pastanya saya ganti sendiri Garansinya hilang atau apa ya Udah bodo amat Yang penting laptopnya nggak kira rusak Karena panas itu bener-bener menyiksa banget Dan nggak enaknya dari panas 95 derajat itu Si laptop Asus ini dia kan punya proteksi Nah waktu suhu menyentuh 95 derajat Otomatis performa prosesor akan turun Nah itu yang nggak enaknya Performa prosesor turun Jadinya ya kecepatannya yang menurun juga Saya udah tes menggunakan Cinebench R15 Dengan suhu 95-96 derajat Di sana cuma dapat 1800-2000 poin aja Di pengetesan itu Dan kalau saya tes waktu pertama ganti pasta itu Di suhu sekitar 80-88 derajat Yang penting nggak nyentuh 95 derajat Sesekali nyentuh 92 derajat is oke Dia performanya nggak turun Dapat sekitar 2700-2800 poin Nah itu baru yang namanya core i7-12700H sejati tuh Dapatnya biasanya segitu Nggak jauh-jauh dari 2700-2800 Nah teman-teman yang pakai Asus TUF Dan kalian nggak sebegitunya Memperhatikan suhu kayak saya Terus kalian tes Misalkan kalian dapat 1800 atau 2000 Jangan langsung Karena bilang ini prosesor rusak Jangan Karena dia ada proteksi Yang menurunkan performa Di suhu yang tinggi Nah itu proteksinya memang Karena core i7-12700H Kalau dia dipakai di suhu di atas 100 derajat 105 derajat atau lebih Itu umurnya nggak kira panjang Makanya Asus ini dia punya proteksi seperti itu Bagus Tapi Itu nggak enak Walaupun saya lihat secara Pendingin ya Hitpipenya dan lain-lain Teman-teman bisa lihat disini Pendinginnya itu Saya bilang cukup bagus Ini cukup bagus Dibandingkan dengan laptop Asus TUF Gaming Yang sebelumnya yang di komplain Dia panasnya lebih dari ini Ini lebih bagus lagi Dan disana teman-teman bisa lihat juga Untuk di MOSFET Itu juga di V-RAM Dia juga ada Headsink yang nempel disana Dan itu bagus Beneran bagus Tapi Nggak tahu ya Panasnya ini tetap begini Coba Mungkin generasi selanjutnya Setelah ini Mungkin bisa lebih baik lagi Asus ya Untuk dari segi panasnya Dan sebenarnya Ini yang nggak Jlek-jlek banget Karena di bawahnya juga Untuk sirkulasi udaranya itu bagus Walaupun disini Saya tambah kipas juga Ini saya tambah Pakai cooling pad dari Sunshell Ini kenceng banget nih Bisa 4000 RPM Kipasnya Dan ini yang bener-bener Cooling pad Ya seperti ini Ini juga akan saya bikin videonya nanti Setelah video ini tayang Saya akan bikin Dikirimin juga sama Sunshell Satu model lagi Untuk dites Dan itu lebih kenceng lagi dari ini Cuman ini aja udah cukup Bagi saya Teman-teman silahkan Ditunggu videonya ya Ya solusinya dari panas itu Pada akhirnya ya Sering-sering lah ganti pasta Dan saran saya teman-teman Kalau memang produksinya Mirip seperti saya Di 3D modeling Atau juga Gaming misalkan ya Usahakan kalian juga Harus bisa lihat suhu itu berapa Jangan sampai kelewat lah Oke Ya paling nggak Pengalaman saya itu Ganti pasta Saran saya sekitar Sebulan Sampai dua bulan sekali Belilah obeng yang bener Supaya nggak sleek Itu yang namanya Baut Terus dari segi yang lain-lain ini Saya nggak komplain Dari segi desain ya Saya suka-suka aja Laptop ini nggak yang berat-berat banget Juga nggak yang tebal Dia masih ya Biasalah ideal untuk sebuah laptop gaming Dan desainnya juga saya suka Dia itu elegan Nggak terlalu menonjol Kayak gaming banget Kayak estetiknya gamers banget Itu cocok buat saya yang Cari laptop gaming Tapi estetiknya nggak gamers banget Sederhana aja Cuma sekitar lampu RGB disini Dan kalau ini sekitar Apa ya Wallpaper aja Untuk syuting video kali ini Ya gitu aja Simple Nggak dangdutan kayak ROG Sampai RGB-nya dimana-mana Kayak mencolok banget Itu nggak Oke sekian video kali ini Semoga bermanfaat Dan dapat ditangkap Apa yang saya maksud Dari pembuatan video ini Silahkan teman-teman Komentar di bawah Kita lanjut bahas Di kolom komentar Siapa tahu ada solusi yang lebih baik Dan ada pengalaman yang jauh lebih hebat lagi Dari teman-teman Yang juga menggunakan Asus Staff Gaming Oke terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Dan Jangan lupa subscribe Dadah